Satu cerita datang dari Mas Ibnu di Banjarnegara Menceritakan satu pengalaman waktu itu bersama bibinya Namanya Bule Dia gitu Cuman ini ceritanya nanti pakai bibi aja gitu lah biar gampang Nah bibinya tadi atau Bule Dia lah Bule Dia itu adalah seorang pengusaha kayu Jadi dia itu memang ya intinya seperti itulah Punya usaha kayu Dia juga punya gudang sendiri Tempat untuk pemotongan atau penggergajian Nah Mas Ibnu ini biasa ngebantu Atau ya memang bekerja di tempatnya Untuk distribusi Jadi Mas Ibnu sendiri anggap aja seorang sopir lah seperti itu ya Suatu hari Bule-nya itu ngontek Mas Ibnu Nuk nanti agak sorean Itu yang kayu baru datang Yang masih di truk itu nanti dibongkar disana ya Di pemotongan kata Bule-nya Mas Ibnu pun ya Juh Bule gitu Mau jam berapa katanya seperti itu Nantilah nunggu orang-orang pada pulang dulu Soalnya ini ada pemotongan dari tempat lain disana Nanti kita mungkin selepas mahrib lah Jam setengah tujuh atau apa katanya Oh Juh Bule Mas Ibnu pun oke gak ada masalah Dan waktu itu mempersiapkan segala sesuatunya Untuk kegiatan nanti malam Yang pastinya bakal menyita banyak tenaga Singkat cerita Makrib pun tiba Selepas sholat mahrib tadi Mas Ibnu pun langsung menuju ke tempat Bule-nya Sekitar jam setengah tujuh tadi Siap-siap Nah cuman Pas kesana Bule-nya itu Lagi siap-siap Siap-siap dalam artian begini Bule-nya bukan pakai baju dinas gitu ya Baju dinasnya ya cuman pakai Baju santai lah Karena itu tadi mau bongkar kayu kan Ini malah enggak Bule-nya itu pakai baju Kayak mau kondangan Baju yang resmi Kan si Mas Ibnu Bule Ini katanya kita mau ngangkut kayu kesana Nah biasanya Setiap ngangkut kayu kesitu Ya tentu saja yang megang kunci kan Bule-nya gitu ya Untuk apa namanya Peralatan yang ada disitulah Itu kan yang megang Bule-nya Biasanya Bule-nya itu akan ikut Tapi Kok mau ikut ke gudang sana Malah pakai bajunya seperti itu Ternyata Bule-nya itu Nuk Maaf ya Bule itu lupa Malam ini itu ada kondangan gitu Lah Terus gimana Bule? Ya udah gini aja Kamu bawa dulu aja kesana Kata Bule-nya Nanti kalau misal Bule udah pulang Nanti langsung menyusul kesana Katanya seperti itu Ya sudah Akhirnya Udah deal gitu kan Bule-nya pergi Mas Ibnu-nya bawa truk Dibawa ke tempat pemotongan tadi Yang waktu itu jaraknya kurang lebih sekitar 6 kilo Dari tempat itu ya Dari Ada tanah kosong di dekat rumah Bule-nya tersebut Dibawa sendiri kesana Nah ya seperti biasa Apalagi itu kan masih sore Jalanan juga masih lumayan cukup ramai Singkat cerita Tiba lah si Mas Ibnu di area pemotongan itu Kunci depan dipegang gerbang Masuk kesana Dan disitu tuh memang ada orang Ada penjaga Loh mas kok malem-malem begitu kan Iya ini dari Bule katanya Suruh kesini suruh Loh mau dibongkar sekarang? Iya mau dibongkar sekarang Oh ya sudah Orang tadi kan cuma ngejagain Dan memang gak ada tugas Buat ini ya Apa namanya Buat ikut bongkar-bongkar Karena beda ini Beda jobnya Mas Ibnu pun ditemenin sama si Bapak tadi Ngobrol-ngobrol lah Ngalor ngidul sambil menunggu Bulenya itu datang Bikin kopi Duduk di pojokan sana Yang kalau malem ya memang lumayan cukup gelap Lampu pun seadanya Banyak gelonggongan-gelonggongan kayu disitu Banyak potongan-potongan kayu disana Serbuk juga banyak Ya ngobrol-ngobrol mereka Gak menyentuh obrolan kayu sama sekali Tapi lebih ke ngobrol-ngobrol kehidupan Dan yang lain-lain lah Ngobrol kurang lebih sampai sekitar jam 9 Begitu jam 9 malem Ada motor datang Wah itu pasti bule Ternyata memang bener bulenya Dan si orang ini Itu kan memang tugasnya itu sampai jam 9 malem Jam 9 malem udah dia pulang Karena rumahnya itu Tepat di depan gudang tersebut Pulang si Bapak tadi Di situ Di tempat pemotongan Itu cuma ada Mas Ibnu sama bulenya doang Nuh udah dari tadi Nuh Wah udah dari tadi bule Tadi dari sana langsung tak angkut ke sini Oh Si Jamal kemana Jamal kayaknya pulang gitu Oh ya sudah Nggak apa-apa Terus ini gimana bule katanya Gimana apanya Ya ini kayu-kayunya mau di Apa namanya Mau dituruninnya gimana Ya itulah Pake peralatan Pake katrol katanya Di situ Mas Ibnu Aduh malem-malem Nurunin kayu begini Jadi Mas Ibnu tuh Nggak tau rencananya Rencananya Dikiranya tuh udah cuma Naruh ke situ Trucknya ditinggal Terus nanti pulang lagi lah Atau gimana gitu Awalnya itu nggak ngerti Rencananya itu seperti apa Soalnya Ini tumben-tumbennya Bolehnya tuh nyuruh Bawa kayu masukin ke situ Malem-malem Malem itu juga Mas Ibnu sendiri Nggak terlalu ngerti Apa namanya Ngoperasiin Itu ya Katrol atau apapun namanya Karena yang mau diturunin Itu tuh kayu-kayu gede Nggak diceritakan itu Kayu apa Tapi kayu-kayu yang lumayan Cukup gede Panjangnya sih Nggak terlalu panjang Paling sekitar 6 meter Ya waktu itu Cuman Ya itu Diameternya tuh Lumayan gede-gede Dan itu tuh Berat banget pastinya Mas Ibnu nggak tau Nggak ngerti Cara ngidupin katrol Akhirnya Bule aku nggak ngerti Ngidupin ginian Udah gampang Bule kan yang megang kunci Segala macem ya Mesin dinyalain Gerang-gerang-gerang Tapi ternyata Ada masalah Jadi Nggak bisa jalan Waktu itu Lah ini gimana Kata bulenya Gimana bule Itu nggak tau Error gitu Terus gimana bule Gimana ya Bulenya tuh sempet bingung Ya waktu itu Mas Ibnu pun Yaudah kita pulang aja bule Nanti besok Besok pagi lah Besok kan banyak orang Nanti sekalian Dibenerin Dan yang lain-lain Enggak Nuk Ini tuh harus turun Soalnya truk ini tuh Nanti malem Mau jalan lagi Kata bulenya Lo emang mau Kemana Itu mau dipakai Si bapak ini Mau ngambil kayu lagi Di luaran sana Oh begitu Mas Ibnu kan bingung Ini kayu sebesar ini Gimana cara Ngangkutnya Bulenya disitu pun Mereka Hanya mereka Berdua Yaudah kata bulenya Udah Nuk Bikinin kopi Atau bikinin apa Katanya Jadi bulenya Akhirnya dibikinin kopi Sama Ya adalah Eh bikinin kopi Sama Ya dibikinin kopi Sama ada Cemilan Yang memang disimpan Disana Disediakan Sama si Mas Ibnu tadi Bulenya tuh mikir Nuk Sampai Tengah malam Disanda Terus Traknya katanya Mau dipakai Mau jalan jam berapa Nanti jam 2an Bisa kata bulenya Oh ya sudah Kalau kayak gitu Akhirnya sama Mas Ibnu Cuman berdua Begitu itu Ngobrol-ngobrol Ya seputar kayu Bulenya pun Ngasih pelajaran-pelajaran Mengenai kayu Yang bagus Dapatnya tuh Dari daerah mana Daerah mana Terus Masalah itu tadi Birokrasi Segala macem Itu kayak diceritakan Ke Mas Ibnu Yang Mas Ibnu juga Masih setengah-setengah Nangkepnya waktu itu Dan waktu itu Mas Ibnu Sekitar jam 10 malam Dia tuh udah Ngantuk begini Mas Ibnu tuh Nggak ngerti Rencana bulenya itu apa Sampai Akhirnya Nanya sama bulenya Bulenya Ini sebenarnya Kita nunggu jam 12 Itu mau Apa sih gitu kan Nantilah katanya Kamu kalau misal Ngantuk Tidur-tidur aja Nuk Kata si bulenya Yaudah Aku tidur dulu ya Bulenya Yaudah tidur sana Mas Ibnu pun kayak gitu Tidur Riep-riep Ya sebenarnya Dibilang tidur ya Nggak tidur Dibilang nggak tidur ya Kadang saya sekali les Cuman Nyamuknya kan Lumayan cukup banyak Mas Ibnu sendiri disitu Karena itu kan Di samping kanan kirinya Itu kebun loh Nyamuk itu banyak disitu Dia nggak ada Lotion anti nyamuk Atau apapun Bener-bener malam itu Sendi Apa namanya Tidur disitu Cuman pakai Selimut juga Nggak tahu Selimutnya siapa gitu Itu ada kain Dia kan pakai Selana panjang Kebetulan tuh pakai Lengan panjang juga Di bagian kakinya Ditutup Di bagian tangannya Pun begini ditutup Sama nyari-nyari Kain lagi Yang buat Telinga itu Nggak ada Akhirnya apa Kaosnya Mas Ibnu Dipengginiin Biar yang kelihatan Itu cuman mukanya Doang loh Dia pun tiduran Di kursi panjang Kursi dari kayu juga Udah tiduran disana Sekaling lirik gitu kan Bule itu lagi Muter-muter Kayak lagi Ngitungin kayu Segala macem Dia kan juga Bawa senter Seperti itu Diliatin Muter-muter Kesana Sampai Mas Ibnu Ah udah lah Aku tidur aja lah Nanti paling jam 12 Juga dibangunin Sama bule Mas Ibnu Tertidur disitu Entah Jam Berapa Waktu itu Karena dia juga Nggak sempat Ngelihat jam Tapi dia rasanya Kok tidur Udah lumayan Cukup lama ya Kalau di Kira-kira Mungkin kisaran Sekitar setengah jam Aku tertidur Begitu aku bangun Gara-gara digigit Nyamuk waktu itu Nyampe bentol Di bagian Jidat katanya Dia pun terbangun Aku kok tidur disini Tapi ya itu tadi Dia tuh Aku tidur Udah lumayan cukup lama Aku kok tidur disini Nengok kesana Ke arah samping Mas Ibnu itu Ngelihat bulenya Ini disitu Di satu pojokan Itu kan aduh Kayu-kayu gede Yang memang udah Bertengger Disana itu Lumayan cukup lama Udah bertahun-tahun lah Disitu Tapi kondisinya Masih bagus Nah bulenya itu Lagi berdiri Di atas Kayu yang paling tinggi Itu kan tumbuk-tumbuk Kalau dari samping Itu ngebentuk Segitiga gitu ya Ini si bule Itu kayak lagi berdiri Tangannya tuh Begini loh Kayak sedekat Tuh bule Lagi ngapain Disana gitu Udah biarin aja deh Diperhatiin Cuman diliatin doang Sama si Mas Ibnu ya Ngeri ngeri jatoh Atau gimana Itu tuh orang lagi Ngapain Nah setelah itu Bulenya itu Duduk Bersilah Di atas Kayu-kayu tersebut Lumayan cukup lama Mas Ibnu Tempat tidurnya itu Kayak ketutup Ada lemari-lemari Itu yang buat Naruh kue Buat naruh helm Buat naruh apalah Apapun disitu ya Itu ketutup lemari Jadi Kalau dari tempat Bulenya Ketempatnya Mas Wisnu Itu gak terlalu jelas Tapi dari tempatnya Mas Wisnu ke bulenya Karena disana itu Lumayan terbuka Meskipun ada penutupnya Begini Tapi lumayan cukup jelas Disitu Mas Ibnu pun akhirnya Bangun gitu kan Ini orang lagi ngapain sih Malam-malam Ini tuh Mas Wisnu gak ngeliat jam Waktu itu jam berapa Dia Bolehnya itu Kayak lagi Orang tetapa itu tadi Duduk bersilah Di atas pohon Sampai akhirnya Mas Wisnu itu Eh Mas Wisnu Mas Ibnu itu bingung Ada beberapa orang Ada beberapa sosok Yang keluar Dari balik Tumpukan Pohon-pohon Tumpukan kayu-kayu tersebut Pertama keluar satu Loh itu orang siapa Orangnya itu aneh Badannya besar gitu ya Ukurannya normal Kayak orang-orang kita Cuman apa Kepalanya itu kecil Bener-bener kecil Itu siapa gitu kan Mas Ibnu mau Ketawa Tapi ya Gak lah Tak perhatiin dulu itu siapa Keluar satu Keluar dua Tiga Empat Sampai banyak Ada kurang lebih Sekitar delapan Sosok Delapan orang Keluar dari sana Badannya tuh Keker-keker Tapi ya Itu ukurannya tuh Normal kayak kita Cuman badannya tuh Pada berotot Kepalanya tuh kecil Mas Ibnu kan bangun Ngeliatin begini Bule Akhirnya dari posisi Bersila itu tadi Dia pun bangun Turun ke bawah Tampak ngobrol Sama orang-orang tersebut Kayak ngasih instruksi Nunjuk-nunjuk Ke arah Truk Apa itu Orang-orang yang Mau bantuin Bule Atau gimana gitu ya Mau nurunin Kayu-kayu itu Dan ternyata Bener dugaannya Mas Ibnu Diperhatikan Orang-orang tersebut pun Kesana Ke arah truk Yang bikin Aneh lagi Kata Mas Ibnu Mas Ibnu kan jadi Kelongok begini kan Dilihatin ke arah truk Orang itu tuh Nah Ada yang naik di atas Yang namanya Kayu Kayu yang Bobotnya itu Ratusan kilo Gitu ya Diangkat sama satu orang Yang di atas Begini Didorong ke bawah Suruk Ditangkep sama satu orang Gede Begini ya Itu dipanggul Sendirian Satu orang Manggul kayu Jalan kesana Ditaruh Ditunjuk-tunjuk Sama bulenya Disini katanya Disini Akhirnya ditaruh Disana Deng Saat naruh itu pun Ada getaran Belek gitu kan Saking beratnya itu tadi Itu yang lain pun sama Seperti itu Sampai Truk itu tuh bersih Bener-bener bersih Mas Ibnu gak bisa ngomong apa-apa Ini orang atau bukan Gak mungkin lah Itu harusnya diangkat itu sama Empat atau lima orang mungkin ya Mungkin segitu Harusnya ini kok satu orang kuat ngangkat Ini orang apa gitu kan Pikirnya Mas Ibnu Begitu selesai Udah Ini apa yang dari truk itu udah kosong Begitu selesai Ini orang-orang tadi Itu masuk lagi ke belakang tumpukan pohon tersebut Si ibunya Eh ini jadi keinget cerita sebelumnya ya Lawang kalau gak salah Itu juga tentang kayu ya Tapi ini beda lagi Ini tuh Kalau yang itu di Jepara Kalau ini di Banjarnegara ya Apa namanya Si itu masuk ke sana Si bulenya pun udah selesai Itu kayak begini loh Kayak abis bekerja aja Bersihin tangan Terus menuju ke tempatnya Mas Ibnu No no dipanggil-panggil begitu Jeh bule katanya Yaudah yuk pulang Pulang sekarang bule katanya Iya pulang Iya ya bule-bule Mas Misnu pun masih bingung Waktu itu dia pun bangun Ini yang kain-kain nutupin tadi Itu dibuang-buangin disitu Diambil tasnya Kemudian menuju ke truk lagi Itunya masih kebuka ya bagian belakangnya Ditutup sama si Mas Ibnu Mas Ibnu bener-bener Gak bisa ngomong sama sekali Gimana caranya aku membuka omongan Sama buleku ya Aduh aku takut ngomong atau gimana Tapi udah lah gak apa-apa Buleknya pun seolah-olah Kayak gak habis terjadi apa-apa Naik buleknya ke atas Mas Wisnu pun juga naik Mas Wisnu lagi salah Mas Ibnu Mas Ibnu pun naik ke sana Saat nyalain truk gitu ya Itu gak ngomong apa-apa sih Mas Ibnu nya Pengen ngomong memulai Tapi kok gak tau Tiba-tiba kok kayak muncul semacam Perasaan takut lah Sampai akhirnya jalan keluar Nah si Pak Jamal itu yang di depan rumah disana Itu ternyata masih di depan situ ya Akhirnya apa cuma dikelaksonin Nanti ditutupin gerbangnya katanya Nah si buleknya itu juga ngambil rokok Dari dashboard truk Dikasih sama Pak Jamal Pak Jamal tolong tutupin katanya Siap bu Kata si Pak Jamal Akhirnya ditutupin Mereka pun pulang Nah di perjalanan barulah Si Mas Ibnu nanya-nanya Sama buleknya tadi Bulek Nuhun sewu katanya Iya kenapa Bulek aku mau nanya Nanya apaan Ini Kayu yang di truk ini kok Udah kosong si bulek katanya Ya udah diturunin Kata buleknya Diturunin ya bulek Iya cara ngomongnya pun Mas Ibnu waktu itu agak-agak ragu Gimana ya Yang nurunin Siapa ya bulek ya Ya nurunin yang itu Masa kamu Kamu gak mungkin kuat katanya Iya iya bulek Itu yang nurunin itu Siapa ya bulek ya Gak tau kata buleknya Tuh bilang begitu Gak tau gimana bulek Ya gak tau Orang bulek lagi itu Lihat-lihat kayu Terus tiba-tiba Ada orang Di belakang sana Bulek itu sempat Turun dulu Waktu itu Dia tuh kayak Agak sedikit Takut loh Sampaian siapa Sampaian siapa Bulenya pun Sempat terhenti Ngomong disitu ya Terus gimana bulek Akhirnya di Karena penasaran Si mas Ibnu Terus gimana bulek Ya bulek kaget Terus Dia bilang Tidak usah takut Saya udah Tinggal disini Lama Kamu butuh Bantuan Kami Katanya bilangnya Seperti itu Nanti kami bantu Loh emang kalian siapa Dia pun gak ngejawab Tapi bulek itu Tau Kata si bulenya Mereka gak ngejawab Gitu ya Cuman Butuh bantuan kami Atau enggak Kebetulan Itu kan Katrol rusak Dan yang lain Bulek juga dari tadi Tuh bingung Ini gimana Nuruninya Ya gitu ya Bulek tuh lagi mikir Eh tiba-tiba Ya sudah Ada kayak gitu Yang datang Bulek pun Ya sudah Kalau memang kalian mau bantu Silahkan bantu Katanya Iya tapi Aku butuh bantuanmu Katanya Si orang tadi tuh Bilang seperti itu Aku butuh bantuanmu Lah bantuan apa lagi Kamu belum bantuin aku kok Kamu udah minta bantuan Katanya Iya maksudnya Bantuan buat manggil Teman-temanku Oh gitu Gimana caranya Kamu berdiri aja Naik di atas Udah bilang Tolong Turunin Kayu yang ada di truk Gitu Cuman dibilang Seperti itu Terus Bulek ngelakuin itu Yaudah tak lakuin Bulek pun naik ke atas Kesana berdiri Mas Tolongin Itu Turunin kayu Turunin kayu yang ada di truk Gitu Ya itu Terus Bulek Si orang tadi yang pertama Kamu duduk Katanya Duduk Yaudah Akhirnya Bulek pun duduk Bersilah disana Terus muncul Satu Dua Tiga Kayak gitu Ada tujuh atau delapan orang Tadi itu yang nurunin Cuman ya gitu Kata si Buleknya Gitu Gimana Bulek Gak tau itu orang atau bukan Tapi kayaknya bukan orang ya Nuk ya Ya iyalah Bulek itu bukan orang Orangnya siapa Orang ini gudang kan di pagar keliling Kok ada orang Kepalanya kecil seperti itu Itu Buleknya ketawa langsung Waktu itu Nuk Kamu kok tau kepalanya kecil Kata Buleknya Ya orang aku lihat Bulek Oh kamu juga ngeliat Iya Bulek Itu satu orang naik ke atas kan Ke truk Terus Ngangkat kayunya Diturunin ke bawah Di bawah yang nangkep itu Satu orang Itu kayaknya gak mungkin Bulek Samson Yang bisa seperti itu Orang sekarang itu Mana ada yang bisa kayak gitu Itu tuh bukan orang Bulek Iya ya Aku tapi gini Nuk Aku kok gak ngerti Dari dulu ada Ada yang seperti itu Kok aku gak ngerti ya Kalau ngerti kan enak Kita gak usah bayar orang Kata si Bulek Udahlah Bulek Gak usah macem-macem Gitu ya Kayak gitu-gitu Minta tolong Takutnya nanti minta sesuatu Gimana Oh iya gitu ya Nuk ya Iya Bulek Udahlah Itu anggap aja Ya penunggu sinilah Mungkin membantuin Bulek Karena Ya gak tau mungkin Bulek Bahik kali gitu kan Setelah itu Ya memang Bulek lagi Butuh bantuan Iya ya Nuk ya Enggak lama setelah itu Sampailah mereka di Tempat Buleknya tadi Buleknya pun turun Udah Nuk Makasih ya Nuk ya Gitu ya Bulek Aku nih udah nih Udah Udah Nuk Pulang aja Isi rahat sana Buleknya pulang Mas Wisnu pun pulang Karena rumahnya juga Gak jauh dari situ Ya truk yang tadi itu Karena memang mau dipakai Gitu kan Itu kuncinya tetep di Cuman dicantelin disitu aja Udah Malam itu selesai Sebelum selesai Si Mas itu sempet Kepikiran Aku tuh pengen cerita Sama Bapak Ibuku Tapi udah lah Aku gak usah cerita-cerita Biarin aja lah Biarin aja Ini jadi rahasia kami Gitu Gak diceritakan apapun Keesokan paginya Si Buleknya itu Nyamperin si Mas Ibnu lagi Nuk Nuk Ibnunya udah bangun Katanya Mas Ibnunya udah bangun Mas itu Gak tau itu masih tidur Padahal Si Mas Ibnu Itu udah bangun Cuman masih kelap-kelip Masih gelusur-gelusur ya Di kamar Sampai akhirnya Mas Ibnu pun bangun Njih Bulek katanya Nuk sini bentar Nuk Akhirnya Mas Ibnu pun kesana Duduk di teras disitu ya Nuk Itu Nuk katanya Itu gimana Bulek Orang yang semalam Minta bantuan Eh Yang semalam Bulek minta bantuan itu Orang-orang yang kepalanya kecil Itu minta Bayaran Katanya Bulek Nuh minta bayaran gimana Bulek Yunda Tau Bulek itu mimpi Tadi malam Itu orang-orang tadi tuh Minta bayaran Minta bayaran apa Bulek Gak tau katanya sih Minta dibikinin ayam Ayam apa Bulek Ayam bakar katanya Yaudah tinggal dibeliin aja Bulek Cuman minta ayamnya tuh Kayak gitu 8 ekor Kata si Buleknya Lah itu mahal Sama aja kayak bayar orang dong Bulek Ya itu tadi makanya Terus gimana ya Bulek ya Ya aku gak tau Bulek Aku gak tau aku gak ngerti Seperti itu Yaudah gini aja Jadi ini kan siang ini Bulek Memang gak ada acara kesana ke gudang sama sekali Nanti malam temenin mau gak katanya Temenin apa Bulek Itu buat nanyain Bener gak minta gitu Mau kesana lagi penasaran Soalnya gara-gara kemarin sih Kamu bilang Kayak gitu Apa namanya Jangan sering-sering minta bantuan Nanti mereka tuh Minta sesuatu gitu kan Takutnya ini tuh berhubungan Kata Buleknya Akhirnya apa Udah Siang itu pun Mas Ibnu mengiakan Yaudah nanti malam tak temenin Bulek Buleknya pun pulang Dia ada acara lagi lah waktu itu Sekitar jam 9 malam Ini singkat cerita aja Buleknya pun dateng ke situ Eh sorry Mas Ibnu pun dateng ke tempat Buleknya Dan mereka tuh berangkat ke gudang Waktu itu tuh naik motor sendiri-sendiri ke sana Sampailah di gudang tersebut Nuh Ini gimana Nuh Ya mana aku ngerti Bulek Aku gak ngerti begitu-begituan Udah gimana ya Bentar ya Nuh ya Bentar ya Nuh ya Itu masih jam 9 malam loh Mas Ibnu tetap duduk di tempat yang dipakai buat tidur tadi malam disana Buleknya tuh naik ke Kayu-kayu tersebut ya Bulek hati-hati katanya Iya-iya Bulek naik ke atas Itu Buleknya tuh ngomong gitu Belakangan itu diceritain Mas-mas yang ada di belakang sana Keluar dong katanya Keluar dong Intinya seperti itu ya Tapi pakai bahasa banjar negara sana Ngapak mungkin ya Itu keluar dong Dan lumayan cukup lama Diulang-ulang selama beberapa kali Kurang lebih sekitar 10 menit prosesnya Orang-orang itu tuh muncul Tapi yang muncul itu cuma 2 orang Dengan kepala-kepala kecilnya Mas Ibnu pun berdiri gitu ya Aku mau ngedeket enggak ya Aku mau ngedeket enggak Sampai akhirnya Buleknya tuh Ngasih kode kesini Mas Ibnu pun akhirnya Kesana mendekat Ya tapi mendekatnya tuh takut-takut Gimana gitu Ternyata begitu udah deket Mas Ibnu itu ngelihat Orang itu memang bodohnya tuh Kekar warna kulitnya tuh kecoklatan gitu Kepalanya tuh kecil Kayak kepala Kepala bocah lah kayak gitu Tapi ya mukanya tua Sama ini loh Di bagian perut ke bawah sana Itu ketutup bulu-bulu semua Kayak rambut Tapi panjang Jadi begini ya Mungkin kayak Pakaian tradisional Dari apaan ya Yang pakai rumbai-rumbai Begitu Nah itu rumbai-rumbai Cuman itu tuh rambut Warnanya tuh hitam semua Mas Ibnu ngeliatin dari atas Sampai bawah Ini beneran orang Atau bukan gitu Apa ini setan Kok aku bisa ngeliat Mas Ibnu sempat kepikiran Seperti kok Aku bisa ngeliat setan seperti ini Nah bibiknya disana ngomong Mas-mas Saya itu tadi malam mimpi Ketemu sampean-sampean Dan sampean itu minta ayam Delapan ekor Katanya begitu Itu gimana ya Bener atau enggak Nah si orang Satu sosok tersebut Itu pun akhirnya ngomong Mas Ibnu mau ketawa Disana Karena apa Suaranya tuh kayak suara anak kecil Ya ngeliat orang badannya keker Kepalanya kecil Suaranya kayak anak kecil Gimana enggak lucu Pikir Mas Ibnu Itu tuh aku hampir Ketawa Tapi pas ngeliat rumbai-rumbainya itu Ih serem gitu Itu rambut kok Bisa tumbuh di perut ke bawah Kayak gitu ya Nah Udah Mas Ibnu pun serem Enggak Enggak memperhatikan Ini ya bentukan Dari Maluk-maluk tersebut Sosok-sosok tersebut Jarak mereka lumayan cukup Jauh ya Kurang lebih sekitar Tiga meter Mereka ngobrol Nah salah satu dari mereka Itu bilang Iya Kami memang Minta itu Sebagai bayaran Kami yang kemarin Kami itu Ada banyak Disini Cuma kemarin Yang keluar itu Hanya delapan Nanti Kalau kalian butuh lagi Ya undang kami saja Tapi yang penting itu Kami itu Minta ayam Delapan ekor Mas Ibnu disitu Kepikiran Dia itu memang udah pernah denger Cerita-cerita seperti itu ya Mas maaf mas Ini ayamnya Beneran ayam Atau Simbol gitu Simbol orang Perempuan Dewasa Katanya begitu Enggak Ini cuma ayam aja Ayam biasa Tapi dibakar Jeruannya Enggak usah dibakar Katanya Cukup ini ya Kayak bakar ayam Seperti itu Ya cukup dibakar Nanti Kalau sudah selesai Ditaruh disana aja Kata si orang tersebut Suaranya suara anak kecil Bulinya pun Oh cuman itu aja Iya cuman itu aja Ya sudah Kalau kayak gitu Besok gak apa-apa Soalnya kalau jam segini Nyari ayam kan susah Gak apa-apa Kami tunggu sampai Tiga hari Katanya Mas Ibnu pun nanya Kalau tiga hari Enggak disediakan Gimana Si orang itu Dua-duanya itu Cuman ketawa Tapi gak menjawab Apapun Itu kan malah Tambah ngeri Akhirnya apa Udah itu aja deh Kata si Bulinya ya Udah itu aja Baik nanti Besok tak sediakan Si orang-orang Tadi pun Masuk lagi Nah Bulinya pun Udah Nuk Kita pulang Kita pulang Akhirnya pulang Begitu pulang Sempet ngobrol Sebentar Nuk Besok beliin ayam ya Katanya Iya buli Iya buli Pagi-pagi Mas Ibnu pun ke pasar Ini kesokan paginya Beli ayam itu Delapan ekor Dibakar sama Bulinya sendiri Di rumah Itu kan di rumah Pada nanyain itu Kamu bakar apa sih Gitu ya Ini buat Di gudang sana Katanya Loh emang di gudang Ada apaan Ini Orang-orang tuh Pada minta Ya Buat Inilah Kita bersedegah aja Gitu Kasih mereka makan Bukan enak Sesekali dibakarin ayam Oh gitu Itu Berarti pak leknya Ngomong kayak gitu Ke keluarga bulinya Itu gak diceritakan Akhirnya Malam hari Sama si Mas Ibnu tadi Berangkat lagi Ke gudang itu Bahwa ayam itu Jinjingan Dua Ini ya Apa namanya Dua kresek Dikresekin Ditaruh disana Ya cuman Bener-bener Dikresekin aja Digeletakin Disitu Nah orang-orang Tadipun muncul Kali ini tuh Gak tau Jumlahnya itu Ada berapa Jumlahnya itu Banyak banget Sampai apa Bulenya Mas Ibnu pun Ketakutan Kok banyak banget Yang keluar Nah ini Dua orang Yang perwakilan Itu pun Akhirnya ngomong Maturnu Terima kasih Terima kasih Karena udah Disediakan Ini Boleh Kami ambil Boleh Kami bawa Silahkan Kata Bolehnya Begitu silahkan Boleh sama Si Mas Ibnu pun Mundur Gitu kan Ini orang Ada puluhan Itu Ngegrompol Disana Terus mereka tuh Kayak bergeser Tiba-tiba Ngilang semuanya Ayam-ayamnya Itu hilang Yang sisa itu Cuman kreseknya Doang Setelah itu Si Mas Ibnunya Boleh Kita pulang aja Yuk Boleh Yaudah kita pulang Kita pulang Akhirnya Mereka pun pulang Sesampainya Di rumah Mas Ibnu sama Bolehnya itu Ngobrol Sebentar Dan Waktu itu Ada Pak Leknya Mas Ibnu ya Itu dateng Kesana Dan Gak tau Pak Leknya itu Kayak Gimana ya Kayak gak Suka Atau gimana Eh kamu masuk Udah malem gitu Ke Bolehnya Loh kenapa mas Katanya Ya udah masuk aja Udah malem sana Isirah Kamu pulang ya Pak Leknya itu Gak suka Sampai akhirnya Udah Kesokan paginya Pak Leknya itu Dateng ke tempatnya Mas Ibnu Nuk Sini aku mau ngomong Ya Pak Lek Kenapa Pak Lek Kamu itu Ada apa sih Sebenarnya Sama istriku Sama bulimu sendiri Loh Ada apa Pak Lek Kok Kalau malem ini Udah beberapa hari ini Aku lihat Kalian berdua itu Sering keluar ke gudang Emang ngapain Nuk gitu Jangan macem-macem Nuk Itu tuh bulimu Disitu mas Ibnu Astagfirullahaladzim Pak Lek Pak Lek Gitu kan Gak ada apa-apa Pak Lek Sumpah Orang itu Bulimu Itu kan adek ibuku Kata si Mas Ibnunya Ya gak mungkin lah Enggak lah Enggak Gitu kan Jangan-jangan mikir Yang kayak itu Jadi Pak Leknya Mas Ibnu itu Cemburu Waktu itu Makanya Ya mas Ibnu juga Ngerasa salah sih Waktu itu Karena memang Berhari-hari Berturut-turut Tiga hari itu Itu kayak gitu Pergi malam-malam Ke gudang Cuman berdua Kan ya siapa Yang gak mikir Aneh-aneh Begitu kan Sampai akhirnya Diceritakan sama Mas Ibnu Jadi begini Pak Lek Malam itu Itu begini 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 Oh ternyata Apa yang diceritakan Sama Mas Ibnu itu Nyambung Dengan yang diceritakan Bu Leknya Itu sama persis Dari situ Akhirnya apa Pak Leknya pun Ya Nuk Maaf ya Nuk ya Aku Ya namanya Gimana ya Nuk Enggak lah Pak Lek Aku ngormatin Pak Lek Ngormatin Bu Lekku Ya Sepenuh hati Gitu ya Gak ada yang macem-macem Kayak gitu Lagian aku juga Udah punya Pak Lek Oh ya sudah Maaf ya Nuk ya Maaf ya Nuk ya Iya Pak Lek Gak apa-apa Ya wis Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu akhirnya Udah kalian mau Apa namanya Misal malam-malam Gak apa-apa Yang penting Kasih tau aja Kata si Pak Lek Iya Pak Lek Kalau gak ada yang urgent Kalau gak ada yang Kasus-kasus gitu Juga males banget Pak Lek aku juga Capek gitu kan Kerja nganterin kayu Gitu Iya iya Nuk maaf Nuk maaf Nuk akhirnya apa Si Mas Ibnu pun dipanggil Sore harinya Itu ngumpul di rumah Bulenya Cerita semua Bareng-bareng gitu kan Akhirnya masalahnya Clear Pak Leknya juga Minta maaf Sama Mas Ibnu Ya sorry ya Nuk ya Gitu Iya Pak Lek gitu Lagian Aduh Maaf ya Pak Lek ya Bulenya Bulenya itu bukan Seleraku Kata si Mas Ibnu Oh Ini calonku itu Lebih Mantep dari Bulenya Itu ditoyor Sama Bulenya Jadi Momen bercanda-canda Seperti itu Tapi kedepannya Memang hal itu Itu gak dilakukan lagi Sama Pak Leknya Mas Ibnu Itu bilang ke Bulenya Kamu jangan Main-main seperti itu Nanti jadi kebiasaan Nanti mintanya itu Yang macem-macem Udah Di stop aja Katanya Iya Iya mas Kalau emang Ini disesuaikan lah Jangan terlalu Ngoyok Kayak gitu Kalau memang Bisanya besok Ya besok Gak usah Malam kayak gitu Malam-malam Dikerjain gitu Kamu Perempuan ke gudang Sana sendirian Gitu Itu tuh ya Gak bagus juga Kata Pak Leknya Iya-iya Mas Akhirnya sudah Selesai Itu aja Satu cerita dari Mas Ibnu Tentang pengalamannya Sama Bulenya Waktu itu Yang sempat Mengundang Gitu ya Ada kecemburuan Ya gara-gara Maluk-maluk itu tadi Kita ambil yang positif Kita buang-buang Kita buang jauh-jauh Yang negatif Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan semuanya Semoga selalu diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Terima kasih untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih buat kawan-kawan Yang udah Apa namanya Udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Juga kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan Yang udah jalan jadi Membershipnya Lapa Koror Serta kawan-kawan Yang udah ngasih support Dalam bentuk supertanks Kelapa Koror Terima kasih banyak semuanya Semoga Kebaikan-kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat Baik itu aja Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Koror Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya